Pada saat engkau mempunyai iman yang luar biasa Sekalipun kecil, pasti berdampak Halo buat semua sahabat yang ada di luar sana Apa kabar? Sahabat-sahabat yang luar biasa, hebat dan tetap semangat Pernah dengar tentang kata-kata kecil tapi berdampak Ini bukan berbicara tentang sesuatu yang biasa Atau mengenai postur tubuh Atau mengenai sesuatu prinsip yang sederhana Saya mau berbicara tentang prinsip hidup yang harus kamu lakukan mulai saat ini Kalau selama ini kita merasa bahwa hidup kita belum berdampak bagi orang lain Karena kita merasa bahwa tidak ada sesuatu yang istimewa dalam hidup ini Hari ini saya mau mengatakan demikian Lebih baik kamu mempunyai prinsip hidup yang sederhana Tetapi menjadi prinsip hidup yang melekat di dalam hidupmu Tidak tergantung kepada situasi apapun yang tadi ada di sekitarmu Atau juga kepada pendapat-pendapat orang lain yang menjatuhkanmu Saya mau berbicara tentang sesuatu yang sangat luar biasa Bila engkau lakukan atau engkau jadikan prinsip hidup dalam hidupmu Itu pasti akan berdampak Baik buatmu Baik juga buat orang di sekitarmu Kita berbicara tentang iman Sahabat yang ada di luar sana Sejauh apa iman itu berdampak di dalam kehidupanmu Sejauh apa iman itu bisa menjadi peluru pada saat engkau mengalami setiap masalah dalam kehidupanmu Sejauh mana juga iman itu menjadi patungkan fondasi yang kuat pada saat engkau mengalami masalah-masalah dalam kehidupanmu Apakah engkau mengatakan bahwa hidup ini hanya bisa kita lakukan dengan sesuatu yang sama dengan dunia ini Dengan uang, dengan kemewahan, dengan jabatan yang tinggi, dengan privasi yang luar biasa Sehingga orang lain menghormatimu Sehingga engkau tidak memerlukan sesuatu yang begitu serius Yang harus engkau lakukan mulai saat ini Sahabat yang ada di luar sana Kalau hari ini Tuhan mengetuk hatimu dengan mengatakan Sesuatu yang kecil itu bisa berdampak di dalam kehidupanmu Karena engkau mengatakan dan menyediakan hatimu Untuk Tuhan bertata di dalam hatimu Sahabat yang baik yang ada di luar sana pernah dengar tentang garam Bagaimana fungsi garam Bagaimana dia berdampak Bagaimana cara kerjanya Sahabat yang luar biasa yang ada di luar sana Pada saat garam itu tidak melebur Pada saat garam itu tidak bekerja dengan baik Dia tidak berdampak Garam berdampak pada saat dia melebur Justru pada saat dia tidak terlihat Pada saat kita makan Apa rasanya jika kita merasakan bahwa Makanan ini kurang garam Apakah saudara atau sahabat yang ada di luar sana Bisa melihat garam itu di dalam makanan Dia tidak terlihat Justru menjadi sesuatu yang penting Pada saat dia tidak terlihat Begitu juga dengan hidupmu Begitu juga dengan prinsip hidupmu Pada saat engkau mempunyai iman yang luar biasa Sekalipun kecil Pasti berdampak Orang akan melihat Begitu luar biasanya orang itu Padahal dalam kasat mata Dia sederhana saja Tetapi dia punya prinsip hidup yang luar biasa Dimana dia mengandalkan Tuhan Di dalam kehidupannya Mungkin dia akan mengatakan Dengan postur tubuhnya Dengan body language-nya Dia mengatakan begini Cukuplah Tuhan ada di sekitarku Tuhan ada dalam hatiku Tuhan menjadi Tuhan atas hidupku Aku siap dengan kehidupan ini Betapa indahnya Bila itu ada di dalam kehidupanmu Kalau sampai saat ini Engkau mengatakan bahwa itu tidak penting Maka hari ini Tuhan menegurmu Mari terus termotivasi Walaupun kecil Tetap harus ada di dalam hatimu Jadilah seperti garam Apakah engkau juga sudah lupa Bahwa engkau adalah garam dunia Kalau garam menjadi tawar Dengan apa lagi akan diasinkan Buat kamu yang ada di luar sana Engkau adalah garam Engkau adalah pribadi yang dasyat Miliki iman sekalipun kecil Tapi pasti berdampak Jadi jangan pernah putus asa Jangan pernah kecewa Jangan pernah menghakimi dirimu berlebihan Tapi peganglah imanmu Sekalipun masih kecil Tetapi pasti berdampak dalam kehidupanmu Hadapi kehidupan ini dengan senyum Karena Tuhan ada di dalam kehidupanmu Tuhan siap menolong engkau Tuhan siap bikin engkau menjadi pribadi yang dasyat Yang kuat Yang siap dengan segala tantangan Sekalipun harus dengan keprihatinan Tetap semangat sahabat yang ada di luar sana Inilah hidupmu Jadilah berkat Walaupun harus dengan segala hal Yang memprihatinkan saat ini Saya Handrian diturnip Tetap semangat Tuhan Yesus memberkati Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe